Oh cerai lanjut lagi nomor 32 wah ini dia ya Trigono asik nih ya yuk nomor 32 nanti yang perlu kalian inget kayak ini ya kalian inget nih catat nah gini ya kalau kalian punya Trigono terus jadikan turunannya yang perlu diinget sin sama cos dulu ada aja dulu ya sin x turunnya sin cek apa betul cos x kalau kalian punya cos x apa turunnya cos x betul apa min sin x cakep nah gitu ya sip ah sekarang untuk yang soal nomor 32 saya jawab disini jawab saya terus lagi soalnya y sama dengan sin x dibagi dengan sin x tambah cos x sin x ditambah dengan cos x kalau ada pembagian seperti ini dimisalkan yang atas itu sebagai u yang bawah itu sebagai v apa rumusnya ya masih inget nggak ah bagus lupa yuk sini 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 yuk saya ingatin ye misalnya kalau punya u dibagi v turunannya adalah atau ya aksennya adalah rumusnya u aksen kali v dikurangi u kali v aksen uv uv yang ini u aksen yang ini v aksen dibagi dengan v kuadrat gitu ya yuk kita praktekkan disini deh apa tadi rumusnya y aksen sama dengan apa u aksen kali v min u kali v aksen dibagi dengan v kuadrat oke kita masukin yuk u aksen u aksen itu berarti turunannya u mana u ini dia u u itu sin x turunannya berarti cos cos x dikali v dikali v itu yang bawah ini yaitu sin x dikali yaitu sin x ditambah cos x terus dikurangi nih dikurangi dikurangi dengan u u itu apa ya sin x terus sin x dikali v aksen v itu berarti gini bawah nih ya sin x tambah cos x v aksen turunnya sin cos tulis cos turunannya cos min sin tulis min sin Hai ah gitu ya sip terus semuanya dibagi dengan v kuadrat v kuadrat itu berarti yang bawah dikuadratin yaitu sin x ditambah dengan cos x kalian kuadratin sip ini kita kalikan satu persatu yuk nah pelan-pelan saja ya bahasa Inggrisnya apa alon-alon asal klakon gitu ya yuk kita kalikan yuk cos x kali sin x berarti cos x sin x gitu kan ya cos x kali sin x Hai terus cos x kali cos x jadi cos kuadrat x cos kuadrat x sip terus yang ini yuk men sin x kali cos x men sin x cos x atau boleh dibalik jadi cos x kali sin x sama aja kan ya kalau perkalian mah ya sin kali cos atau cos kali sin min sin kali min sin min min jadi plus ah jadi apa nih sin kuadrat x gitu ya dibagi bawahnya sorry ada kuadratnya maaf lupa ini dia dibagi bawahnya oke biarin biasa aja bawahnya nggak usah dikuadratin jadi tulis lagi aja sin x ditambah dengan cos x kuadrat ada yang bisa dicoret nggak yang atas coba ada bisa coret nih cos x sin x yang ini min cos x sin x lo sama lo 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 ilang lo lo nyap ya tinggal cos kuadrat x tambah sin kuadrat x jadi kalau saya tulis lagi disini y aksen sin nya saya taruh depan aja deh sin kuadrat x ditambah dengan ini dia cos kuadrat x sin kuadrat x tambah cos kuadrat x nah gitu ya dibagi bawahnya sin x ditambah dengan cos x kuadrat x inget sin x tambah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x rumusnya apa coba ayo disini deh sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x itu sama dengan 1y ini namanya rumus apa identitas gitu ya jadi segini itu 1 jadi nanti y aksen sama dengan adalah 1 per sin x ditambah cos x dikuadratin sip udah deh selesai gampang ya kalau dibahas ya oke mana 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 nih ini dia yang B jawabannya ya oke yang bermulti ulangi lagi yang sudah lanjut oke saya cukupkan sampai sekian sampai ketemu di soal berikutnya dadah tiba adah selamat menikmati